Intro Memirsa tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Eropa dan teh hasil perkebunan Indonesia di zaman VOC masuk ke pasar Eropa sejak tahun 1835. Sejarah teh di Indonesia dan kemajuan sektor agribisnis yang membuat kebun teh menjadi agrowisata yang diminati masyarakat sangat panjang. Untuk mengetahuinya sudah hadir bersama kami Direktur Utama PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN Ibu Iryana Muas dan juga Ibu Rifda Amarina, Ketua Penyelenggara Agrinex Expo. Selamat siang Ibu Rifda, selamat siang Ibu Iryana. Selamat siang. Hari ini cerah sekali seperti itu. Kita juga akan membahas teh yang akan mendunia seperti itu, bagaimana teh Indonesia bisa mendunia. Saya akan ke Ibu Iryana terlebih dahulu. Ibu dari KPBN sendiri, bagaimana sudah atau melihat kondisi perkebunan teh Indonesia saat ini? Mungkin kalau orang Indonesia sendiri atau awam melihatnya perkebunan teh mungkin lebih banyak fokus ke daerah Jawa Barat seperti itu. Tapi apakah sebenarnya perkebunan teh di Indonesia menyebar seperti itu Ibu? Ya, sebenarnya penyebaran dari perkebunan teh Indonesia itu menyebar dari Sumatera, Jawa Barat sampai sedikit ke Jawa Timur. Dan di sana ada perkebunan swasta besar, perkebunan rakyat, dan PTPN. Seperti itu. Lalu perkembangannya sendiri sampai akhirnya bagaimana nanti dari perkebunan teh tersebut akhirnya kita bisa mengenalkan teh Indonesia hingga sampai mungkin diekspor atau mendunia seperti itu. Apa usaha yang sudah dilakukan dari perkebunan teh yang selama ini? Ya, jadi kalau bicara tentang footprint dari teh Indonesia di global, sebenarnya footprint daripada teh Indonesia itu sudah ada dari sejajaman Belanda. Belanda menanam teh di sini, sebenarnya mereka ekspor ke Eropa. Dulu titik penyebarannya di Eropa dari Belanda. Karena itu di Belanda banyak sekali perusahaan-perusahaan pengimpor teh. Dan ini adalah salah satu yang sangat dibanggakan oleh Belanda untuk ke Eropa. Jadi penyebaran dari misalnya adanya di Inggris, itu dari Belanda. Sampai sekarang kita temuin banyak sekali buyer ya. Buyer dari Belanda yang membeli teh kita. Sampai sekarang mereka masih mengenalkan. Hingga saat ini? Iya, nah footprint kita itu sudah ada di 70 negara sebenarnya. Tapi kita itu menjadi bagian resepi dari brand-brand yang ada di luar negeri. Menjadi bagian dari resep mereka artinya sebenarnya mereka memanfaatkan teh Indonesia untuk dicampurkan dengan resep mereka? Betul, jadi teh Indonesia itu menjadi bagian daripada satu blend. Nah, di dalam blend ini ada beberapa teh-teh lain yang mereka campurkan, diracik. Karena ini menjadi kekhasan, keunikan dari sebuah brand. Bahkan di dalam satu brand ada berbagai pilihan rasa dengan berbagai blend. Tapi bukan berarti teh Indonesia tidak punya cita rasa sendiri kan ya Bu? Oh, justru teh Indonesia kalau kita cicipi ya dari teh mulai dari misalnya sidamanik ya, babutong. Kita punya kebun babutong. Sampai kepada Kaligua misalnya ya di Jawa Tengah. Mereka memiliki keunikan rasa yang berbeda. Kebun Malabar misalnya di Pangalengan itu memiliki cita rasa yang sangat berbeda. Dan manakala kita melakukan tastingnya itu di kualiti yang benar-benar menonjol cita rasanya. Oke, berarti saat teh itu kita mendapatkan teh yang high quality, kita akan bisa menemukan cita rasa aslinya di situ. Nah, Bu Rivda, kalau tadi sudah dijelaskan Bu Riana, sebenarnya cita rasa teh Indonesia itu kaya seperti itu. Mungkin kalau kita mengingatnya seperti kopi, bahkan dari negara lain, juga negara luar, menggunakan teh kita untuk dicampur dengan rasa mereka. Betul. Berarti potensi, potensi dari perkebunan teh Indonesia cukup besar seperti itu. Bagaimana, Bu Rivda? Ya, sekarang ini kan ada satu lifestyle ya untuk teh. Mungkin Bu Riana yang lebih tahu. Sudah mula lah ya seperti itu. Saya melihat begini, contoh ada brand TWG dari Singapura. Tapi itu tehnya mungkin, saya tidak tahu. Mungkin sebagian dari Indonesia, karena Singapura tidak punya kebun teh ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana satu teh, satu cangkir saja bisa berharga hampir 100 ribuan ya di kafenya itu karena branding. Jadi, karena branding. Jadi, akses pasar ini kalau didukung dengan produk dengan kualitas yang baik, dikemas dengan menarik, kemudian di branding ini, branding ini dampaknya bukan cuma dari sisi desain, tapi juga advertisement-nya baik, pencitraannya itu penting, lifestyle-nya orang yang seperti itu. Itu kemudian menjadi sesuatu yang berdaya jual tinggi. Mungkin kalau dihitung programnya, tehnya itu sendiri, murah sekali. Tapi kemudian berlipat-lipat beratus kali. Hal package jadi membuat dia menjadi lari hal. Karena kemasan, paduan dari cara memasarkannya itu. Dan saya senang ya, KPBN sekarang dipimpin oleh mantan profesional. Ya, mantan profesional di konsumer produk. Yang konsumer produk internasional, ya asing. Ini menunjukkan ada satu komitmen kuat dari BUMN ya, untuk betul-betul mengimbangi pasar internasional di teh ini dengan produk yang bukan cuma berkualitas, tetapi memang bisa diterima lebih luas. Jadi memang bisa dijual di luar seperti itu. Dan jadilah teh Indonesia jadinya mendunia seperti itu ya. Betul. Bu Riana, kalau memang sebenarnya teh bisa diracik sedemikian rupa, teh Indonesia bisa dipackaging sedemikian rupa, semenarik mungkin. Ada yang sudah dilakukan oleh mungkin perusahaan-perusahaan teh, atau dari perkebunan teh sendiri sudah mulai melakukan terobosan itu untuk memperkenalkan teh mereka hingga ke mancanegara? Kemancanegara mungkin belum, ya. Tapi di Indonesia itu sudah banyak. Banyak brand lokal juga, tapi memang masih menjadi pemain lokal, pemain kuat. Pemain lokal yang kuat di kandang sendiri. Pemain kandang. Ya, maunya kita kan brand-brand ini juga bisa ekspor, bisa diperkenalkan keluar, supaya juga kita mengekspor dengan produk yang bernilai tambah. PT.PN sendiri kita mempunyai dua brand di Jawa Barat, Gulpara dan Walini. Kita punya Rolas, kita punya Gunung Dempo, kita punya Kayu Aro, ya. Tetapi hanya menjadi pemain lokal. Oke. Itu. Ya, Gulpara itu sepuluh dari saya masih kecil. Gulpara sudah dari sejak dulu, zaman saya kecil minumnya Gulpara. Ya, bentuk serbuk atau seperti apa? Dulu serbuk, kan belum ada t-back. Sekarang sudah ada serbuk, sudah ada juga t-back. Walini juga demikian, sudah ada yang t-back dan macam-macam rasa. Nah, kita perlu membuat banyak inovasi di dalam brand-brand kita. Supaya ada inovasi, ada upgrade daripada look dan branding, kegiatan marketing di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan memberikan produk yang berkualitas di dalam teh-teh kita. Supaya masyarakat ini terbiasa mengenali cita rasa teh yang berkualitas. Kalau dari sininya sudah kuat, kita baru ekspor. Karena nggak bisa kita ekspor tanpa kita kuat di dalam negeri. Mungkin memainkan di kandang supaya masyarakat Indonesia juga akhirnya punya tradisi minum teh dan lebih mengenali teh mereka. Korrek. Ya, betul sekali. Nah, ini harus menjadi lifestyle di negeri sendiri dulu. Itu yang kita ekspor. Karena pada umumnya, kalau kita mengekspor teh itu dengan ceritaan. Cara memasarkan teh itu dengan story. Ada story behind the tea, behind the product. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mungkin kita akan lebih membahas lagi seperti apa pemasaran teh Indonesia bisa mencapai dunia. Bisa tetaplah bersama kami, Performax akan segera kembali.